Intro Selama 10 hari menjalani KKN di Kabupaten Majolengka, sebanyak 763 mahasiswa Uniku terbagi menjadi 30 kelompok yang tersebar di 6 kecamatan. Asda 2 Pemkap Majolengka, Abdul Ghani, menutup kegiatan KKN Uniku dan membuka ekspo pameran produk berbasis potensi desa di alun-alun kota Majolengka. KKN Uniku Expo tahun 2018 yang bertujuan sebagai media komunikasi dan promosi menampilkan poster potensi desa, serta produk keunggulan dari beberapa desa yang menjadikan tempat KKN oleh mahasiswa. Dari hasil karya mahasiswa, pameran buku, hingga produk makanan olahan yang dikemas sama mahasiswa menjadi makanan siap saji. Jajaran asistem daerah Pemkap Majolengka, para camat, kepala OPD, dan rektorat Universitas Kuningan berupaya mencicipi makanan hasil olahan para mahasiswa yang melakukan KKN di wilayah Kabupaten Majolengka dari ekspo hasil produk berbasis potensi desa. KKN ini ada inovasi baru, mereka mengangkat potensi-potensi desa, potensi keunggulan yang lalu ditampilkan dalam ekspo ini. Ini terbukan sebagai pengenalan para masyarakat. Yang selanjutnya itu diharapkan nanti produk-produk ini bisa diminati oleh masyarakat. Ya ini sangat bermaksud sekali.